Kepala Dinas Kesehatan merasa saya patut diberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah spesialis, Pak. Jika Mbak bukan seorang ISN, kenapa Mbak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit untuk mendaftar beasiswa LPDP ini, Pak? Prodi radiologi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Wajajaran, dan Universitas Belajar Mada. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel High Dog Fit edisi lolos LPDP One Shoot Dokter Spesialis Bersama aku, Dr. Fitri Bagaimana persiapan tes substansinya, teman-teman? Aku berharap, teman-teman, masih sangat semangat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi tahap akhir dari beasiswa LPDP ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang 10 pertanyaan yang sering ditanyakan saat seleksi wawancara LPDP khususnya dokter spesialis. Nah, pada video kali ini, aku akan memberikan kepada teman-teman sebuah simulasi wawancara sesuai dengan pengalaman saat aku mengikuti seleksi wawancara LPDP di prodi sebelumnya. Pada simulasi ini, aku tidak akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, ya teman-teman. Aku akan menampilkan sebagian dari pertanyaan yang ditanyakan kepadaku saat seleksi wawancara LPDP yang aku ikuti. Kenapa tidak semuanya? Karena jika semuanya aku tampilkan, maka video ini bisa menjadi sangat panjang dan durasinya bisa menjadi sangat lama. Sebelum masuk ke simulasi wawancara, aku ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman mengenai situasi wawancara yang aku hadapi saat mengikuti seleksi wawancara LPDP di prodi sebelumnya. Jadi teman-teman, aku mendapatkan jadwal seleksi wawancara ini satu minggu sebelum masa seleksi wawancara LPDP ini ditutup. Jadi, gap antara pengumuman TBS keluar dengan seleksi wawancaraku cukup jauh, yaitu satu bulan, sehingga aku bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saat itu, aku mendapatkan jadwal tes itu jam 8 pagi ya teman-teman. Sesuai dengan buku panduan, instruksi, tes wawancara LPDP, bahwasannya kita harus masuk ke dalam ruang tunggu wawancara satu jam sebelum jadwal wawancara kita dilaksanakan. Jadi, pagi itu aku sudah standby sekitar pukul 7 di depan laptop, dan jam 8 kurang 5 aku baru dimasukkan oleh admin ke dalam ruangan zoom wawancara. Setelah aku masuk ke dalam ruangan zoom, dan ternyata di situ hanya ada 3 orang ya teman-teman, yang mana dari 3 orang itu, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 1 orang laki-laki tersebut adalah moderator, dan 2 orang lainnya adalah wawancara. Wawancaraku dilaksanakan sekitar 45 menit dan full berbahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah situasi wawancara yang aku hadapi. Selanjutnya, kita akan masuk-masuk saja ke inti video ini, yaitu simulasi wawancara LPDP khususnya dokter spesialis. Selamat pagi, apakah benar ini dan mana sound dari Syukriya Fitri? Selamat pagi Pak, benar saya Syukriya Fitri. Boleh tahu panggilannya siapa ya Mbak? Kemudian sekarang daerahnya di mana? Panggilannya Fitri Pak, saat ini saya berada di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di rumah saya Pak. Baik Mbak Fitri, saat ini apakah Mbak menggunakan jaringan internet berupa wifi atau dari handphone, Mbak? Saya menggunakan jaringan internet dari wifi, Pak. Kemudian saat ini Mbak menggunakan laptop atau PC komputer, Mbak? Saya menggunakan laptop, Pak. Baik Mbak Fitri, sebelum wawancara ini dimulai, apakah boleh kamera laptopnya diputar 3.60 jam, Mbak? Baik Pak, kameranya akan saya putar. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, bolehkah handphonenya dimatikan dengan memperlihatkan handphonenya ke kamera, Mbak? Baik Pak. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, saya akan membacakan aturan-aturan dalam seleksi wawancara ini. Yang pertama, peserta tidak merekam dan atau tidak mendokumentasikan sebagian atau seluruh proses wawancara dalam bentuk apapun. Apakah Mbak setuju? Setuju, Pak. Kemudian yang kedua, pihak LPDP akan mendokumentasikan seluruh proses wawancara ini. Apakah Mbak setuju? Setuju, Pak. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sebelum wawancara ini dimulai, saya ucapkan selamat ya kepada Mbak Fitri, karena sudah lolos sampai ke tahap wawancara pada hari ini. Saya doakan semoga wawancara pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya persilahkan kepada wawancara pertama, yaitu Bapak B. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Mbak Fitri panggilannya ya. Perkenalkan saya Bapak B. Saat ini, saya menjadi wawancara yang pertama ya Mbak. Bapak Fitri, sekarang persibukannya apa ya Mbak? Saat ini, persibukan saya adalah menjadi seorang dokter tetap di salah satu klinik swasta yang terletak di Kota Penang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Pak. Selain itu, saya juga menjadi seorang dokter freelance di salah satu klinik milik TNI yang juga berada di Kota Penang Panjang ini, Pak. Berarti Mbak bukan seorang ASN ya Mbak ya? Iya benar, Pak. Saya bukan seorang ASN, Pak. Baik, Mbak. Jika Mbak bukan seorang ASN, kenapa Mbak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit untuk mendaftar beasiswa LPDP ini, Mbak? Boleh tolong dijelaskan, Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, sebelum saya bekerja di klinik ini, sebelumnya saya juga memiliki pengalaman bekerja di Kuskesmas yang juga terletak di Kota Penang Panjang ini kurang lebih 3 tahun, Pak. Saat itu bertepatan dengan pandemi COVID-19, Pak. Jadi, saat saya berkeinginan untuk mengambil spesialis radiologi ini dan mendaftar beasiswa LPDP, saya berkonsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan yang merupakan atasan saya saat saya bekerja di Kuskesmas dulu, Pak. Karena saya merupakan seorang dokter umum yang cukup berkontribusi saat pandemi COVID-19 di Kota Penang Panjang, Kepala Dinas Kesehatan merasa saya patut diberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah spesialis, Pak. Beliau merekomendasikan saya kepada Direktur Rumah Sakit, sehingga saya bisa berjumpa langsung dengan Direktur dan membincangkan mengenai keinginan saya untuk melanjutkan sekolah ke spesialis radiologi ini, Pak. Karena memang di rumah sakit kami belum ada spesialis radiologi tetap, sehingga Direktur Rumah Sakit menyetujui saya untuk melanjutkan sekolah ini dan nantinya akan kembali ke daerah ini, Pak. Oh, begitu. Ternyata mbak sebelumnya juga pernah bekerja di Kuskesmas ya, mbak ya? Kemudian, mbak, setelah saya baca esainya menurut Mbak Fitri, mengapa di tempat Mbak Fitri sendiri atau di Provinsi Sumatera Barat tersebut, dokter spesialis radiologi ini masih sedikit, mbak. Kira-kira menurut mbak penyebabnya apa? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk dokter spesialis radiologi di Provinsi Sumatera Barat ini hanya ada 24 orang, Pak. Dan itu pun penyebarannya tidak merata dan hanya terpusat pada kota besar seperti Padang. Di Provinsi Sumatera Barat ini terdapat 5,6 juta penduduk, Pak. Dengan jumlah penduduk sekian, seharusnya kami membutuhkan dokter spesialis radiologi ini sekitar 112 orang, Pak. Hal ini sesuai dengan target rasio tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Pak. Menurut saya, mengapa dokter spesialis radiologi di Provinsi Sumatera Barat ini masih kurang? Yang pertama, karena universitas yang menyediakan fakultas kedokteran dan khususnya prodi radiologi di Sumatera Barat ini belum ada, Pak. Kami ada Universitas Andalas dan Universitas Baitur Rahmah dan keduanya belum ada prodi radiologinya, Pak. Sehingga apabila ada sejawat yang ingin melanjutkan pendidikan, harus pergi ke kota lain atau provinsi lain, begitu, Pak. Kemudian, yang kedua, menurut saya adalah karena penyebaran modalitas radiologi ini juga belum merata di Provinsi Kami, Pak. Ternyata buksa di kota-kota besar, sehingga rumah-rumah sakit yang berada di kabupaten atau daerah-daerah terkecil lainnya merasa kurang membutuhkan dokter spesialis radiologi ini, Pak. Kemudian, yang ketiga, mungkin saja teman-teman sejawat lain belum menyadari bahwasannya kedudukan dokter spesialis radiologi ini sebenarnya sangat penting untuk menyempurnakan spesialistik yang lain. Karena itu, mungkin teman-teman sejawat lebih memilih untuk mengambil spesialis lain, seperti spesialis mayor yang banyak peminatnya dan merasa kurang berminat di spesialis radiologi ini. Mungkin itulah penyebabnya, Pak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kemudian, selanjutnya saya serahkan pemoderator. Terima kasih kepada Bapak B atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita melanjutkan sisi wawancara untuk wawancara kedua, yaitu Ibu D. Kepada Ibu D, dipersilakan. Selamat pagi, Mak Fitri. Perkenalkan saya, D. Saat ini saya menjadi wawancara kedua, Mak Fitri. Setelah, tadi saya sudah membaca SM, Pak, ya. Sepertinya pengalaman, Pak, selama pandemi COVID-19 sangat seru. Boleh nanti, Pak, diceritakan kembali apa-apa saja pengalaman yang paling berkesan bagi Mbak pada COVID-19? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi, saat itu, ketika saya pulang dari intensif ke Kota Padang Panjang, tepatnya itu pada akhir tahun 2019, saya berkesempatan untuk bekerja di sebuah puskesmas yang ada di kota ini. Kemudian, beberapa bulan setelah saya bekerja, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dan pada awal tahun 2020, sudah masuk ke Provinsi Sumatera Barat dan di Kota Padang Panjang ini, gitu, Bu. Karena saya adalah personil termuda yang ada di puskesmas, baik itu dari keseluruhan nakes maupun dari segi dokternya, saya adalah yang termuda. Karena itu, saya lah yang paling diandalkan oleh Kepala Puskesmas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang nantinya digunakan untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Pelatihan yang pertama yang saya ikuti adalah pelatihan menjadi operator dalam swab nasofaring ataupun oroparing yang kita lakukan untuk mendiagnosis dari COVID-19 ini. Beberapa bulan berlalu setelah saya mengikuti dan melakukan tugas saya sebagai operator swab, saya juga diberikan tanggung jawab untuk mengikuti pelatihan sebagai vaksinator vaksin COVID-19. Saat itu, vaksin sudah ada dan mulai diberikan secara bertahap kepada masyarakat Indonesia. Di situlah pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena saya mendapatkan ilmu baru seputar COVID-19 yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan di bangku kuliah. Wow, begitu. Ternyata memang sebabnya seorang dokter baru yang ditempatkan di Puskesmas menjadi seorang operator swab dan vaksinator COVID-19 itu adalah hal yang cukup menentang begitu ya mbak ya. Dan ternyata mbak bisa melewati itu dengan baik. Kemudian saya ingin bertanya kepada mbak Fitri, selama menemani pandemi COVID-19 tersebut, apakah mbak pernah menelami tantangan yang berat gitu mbak? Jika ada tantangannya, boleh tolong diceritakan dan bagaimana cara mbak untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Silahkan tak. Baik, bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tantangan yang pernah saya hadapi saat bekerja adalah ketika pertama kali vaksin COVID-19 ini dicanangkan tepatnya di awal tahun 2021. Saat itu saya diberikan tugas sebagai seorang vaksinator untuk mengatur kelangsungan gerai vaksin yang kami buka di tiap kelurahan, bu. Jadi saat itu kami membuka gerai vaksin setiap hari, Senin sampai Jumat dan pada minggu pertama capai vaksin kami sangat rendah yaitu hanya sekitar 20 orang dalam satu minggu. Kemudian di situ saya mulai berpikir mengapa masyarakat ini tidak mau untuk divaksin dan kenapa mereka tidak mau untuk datang ke gerai vaksin begitu, bu. Jadi di situ walaupun kami sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat namun ternyata masyarakat tidak menyadari dan tidak mengerti apa yang kami sampaikan begitu, bu. Sebagai seorang dokter puskesmas yang sering turun ke lapangan dan saya juga sering melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat, bu. Di situ saya mulai bertanya kepada masyarakat secara langsung hal apa yang membuat mereka takut untuk divaksin. Ternyata mereka banyak mendengar berita-berita yang tidak benar atau berita hoax, kemudian mereka juga banyak yang mengaku memiliki penyakit komorbid sehingga takut untuk divaksin. Nah di sini saya menyadari bahwasannya penyuluhan yang kami sampaikan di tiap kelurahan tersebut masih kurang sehingga saya memiliki ide untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai vaksinasi ini door to door. Jadi saya melakukan hal ini tanpa sepengetahuan kapus saya terlebih dahulu untuk beberapa rumah dalam satu kelurahan dan ternyata responnya sangat positif. Selanjutnya saya beritahukan kepada Kepala Puskesmas bahwasannya metode ini cukup membantu sehingga Kepala Puskesmas saya juga mengajak nakis-nakis lain di Puskesmas untuk bersama-sama melakukan penyuluhan door to door kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Selama melakukan penyuluhan tersebut kami menutup gerai vaksin dulu dan fokus untuk melakukan penyuluhan door to door kepada masyarakat selama dua minggu. Kemudian pada minggu selanjutnya kami kembali membuka gerai vaksin dan Alhamdulillah kunjungan kami meningkat dan masyarakat yang mau di vaksin pun meningkat yang tadinya hanya 20 orang per minggu menjadi 200 orang per minggu tiap gerai vaksin. Dan itu menjadi pengalaman yang lumayan membanggakan bagi saya karena berhasil memecahkan tantangan yang saya hadapi saat itu. Luar biasa ya Mbak ya dari 20 orang dalam seminggu bisa menjadi 200 orang dalam seminggu. Berarti memang cara penyuluhan door to door itu sangat efektif begitu ya Mbak ya. Baik Mbak, selanjutnya tadi saya dengar di kontribusi yang Mbak sebutkan dalam jantar waktu menengah meningkatkan pelayanan radiologi di rumah sakit. Boleh diceritakan lagi Mbak bagaimana cara meningkatkan pelayanan radiologi di rumah sakit Mbak? Apakah menyediakan alat? Apakah membuat sesuatu inovasi? Ya Bu, boleh telah menjelaskan Mbak. Baik Bu, setelah saya lulus menjadi seorang dokter spesialis radiologi nanti tentunya saya akan kembali ke rumah sakit yang memberikan rekomendasi kepada saya yaitu RSUD Kota Padang Panjang. Nah pada jangka pendek saya berencana untuk meningkatkan pelayanan radiologi yang ada di RSUD kami dengan cara melengkapi modalitas atau peralatan radiologi yang dibutuhkan oleh dokter spesialis-spesialis di rumah sakit kami. Untuk mengadakan peralatan ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan sejawat dokter spesialis lainnya yang ada di rumah sakit mengenai peralatan apa yang paling dibutuhkan saat itu. Kemudian bersama dengan Direktur dan bagian Administrasi Rumah Sakit kami akan membuat proposal yang nantinya akan ditandatangani oleh dokter spesialis radiologi sebagai penanggung jawabnya. Kemudian proposal ini akan diteruskan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan bisa menuliskan ke pemerintah daerah begitu prosedurnya Bu. Jadi memang untuk mengadakan ini tidak bisa sepenuhnya dari rumah sakit namun saya sebagai dokter spesialis radiologi bisa menjembatani pengadaan alat ini begitu Bu. Baik Mbak, meranti dengan cara membuat proposal ya Mbak ya karena memang kan untuk penadaan alat ini ada pejabat-pejabat inter-UW6 dan itu bukan W6 dari dokter spesialis sendiri gitu Mbak. Oke Mbak, selanjutnya saya ingin bertanyakan Mbak Fitri ini aslinya kan Sumatera Barak kan dan kuliahnya dulu di USU. Kenapa Mbak memilih prodi radiologi yang ada di Jawa Mbak? Kenapa yang tidak di Sumatera aja? Baik Bu, untuk prodi radiologi sendiri di Pulau Sumatera ini sebenarnya sudah ada dua Bu yang pertama di UNSIA yaitu di Aceh, kemudian di Universitas Sumatera Utara yang merupakan tempat kuliah saya ketika S1. Namun kedua prodi radiologi yang ada di Pulau Sumatera ini belum bekerja sama dengan RPDP sehingga saya menjatuhkan pilihan ke prodi radiologi yang ada di Pulau Jawa yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Gajah Mada. Baik, saya rasa cukup ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Fitri sudah menjawab pertanyaan saya, Nena Senap Baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu De karena telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam seleksi wawancara pada hari ini. Dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan Ibu De tadi maka kita sudah berada di pembunjung sesi wawancara MPDP pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Baru Subra Fitri karena sudah menikuti prosesi wawancara ini hingga akhir saya doakan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya Mbak Fitri boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih Tuhan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, itulah simulasi singkat prosesi wawancara MPDP khususnya dokter spesialis berdasarkan pengalaman yang aku alami saat mengikuti seleksi MPDP pada periode sebelumnya. Aku berharap simulasi ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman tentang situasi wawancara yang sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat lulus ke tahap akhir seleksi wawancara MPDP ini dan menjadi awardi MPDP di periode selanjutnya. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!